Pada saat itu IPA 2, memang kita sampai SR, Pak. SR itu kan ada biaya penyambungan SR-nya, Pak. Jadi itu tidak ada berbayar, cuma hanya saja kami mungkin pada saat itu setelah kita serahkan ke PDAM, berbayar untuk pendaftaran administrasi pembangunan. Mekanisme berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa disubsidi, mekanismenya harus berdasarkan survei dulu. Dan survei itu bukan dari PDAM, tapi dari pihak PUPR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kan untuk realisasinya, sambungan rumah yang terkait dengan program NDR. Ini kan dulunya ada program dari Kementerian PU terkait hibah air bersih. Kemudian salah satu syaratnya kita harus membuat payung hukum penyataan modal kepada PDAM. Nah, untuk terlaksananya program ini tidak terlepas juga dari PUPR, Pak ya, terkait dengan pembangunan jaringan pipa air minumnya. Nah, mungkin ini kami bisa diberikan gambaran terkait dengan program jaringan pipa air minum itu, apakah dari PUPR ini itu langsung ke metran? Apakah, apakah, katakanlah, misalnya pipa itu kan, Pak, bermacam-macam ya, mungkin ada pipa yang tidak bisa masuk ke dalam gang, katakanlah. Nah, apakah cukup di situ, misalnya tidak sampai ke metran, apakah seperti apa, mungkin nanti bisa Bapak nyampaikan. Kalaupun misalnya ternyata dari PUPR membuat sambungan pipa ini sampai gitu ternyata sampai ke metran, mungkin ada gitu yang seperti itu. Apakah itu tetap kita tarik untuk pembayarannya? Jadi, kalau saya lihat surat tentang MBR pertama, Bu, ya, saya jawab tentang MBR, itu suratnya memang dari nomor surat PU, nomor 659 ke DPR, ANPR, 2018. Tertanggal 7 November 2018, saya dilantik tanggal 28 Desember tahun 2018, itu saya klarifikasi pertama. Dan setelah kami cari, sejak undangan itu, undangkutan data, hanya yang ada di PU itu surat yang ditandatangan oleh al-maklum. Itu yang kami kirim, hanya itu, Bu, untuk yang MBR. Dan selanjutnya, mengenai yang dijawab tadi, untuk sistem pengelolaan air minum, baik dalam kota akun pendesaan, itu ada namanya Intek, IPA, pipa distribusi, pipa jaringan, dan pipa sampai di rumah, distribusi yang diameter kecil, 3-6-M. Nah, itu kita pernah memprogramkan bahwa pada saat itu sampai SR-nya. Nah, terkait dengan yang MBR, itu ada kebijakan penawaran dari pusat, kalau saya lihat dari surat ini, walaupun saya belum pada saat itu, tapi saya mengkaji, mengevaluasi, bahwa itu ada peluang untuk IPA, yang surat yang kami terima, Pak. Jadi itu, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Pak Rusdi yang menangani, setelah saya evaluasi, saya coba, bahwa ini MBR ditangani oleh KDAN. Nah, untuk itu, selanjutnya kami tidak lagi berlanjut sampai ke situ. Jadi, sistemnya kami membangun, naman MBR itu yang sampai, sebagaimana disampaikan oleh ibu tadi, yang 2000 SR itu, itu ternanya di BDA. Itu kan proyek IPA 2, IPA 2 itu apakah input dengan sambungan rumah, Pak? Karena ini menyangkut data-data yang memiliki validasi, takutnya kami mengira-ngira, nanti akan kami lengkapi datanya, Pak. Nah, izin nanti, secepatnya kami, karena kalau kami sampai kan, takutnya nanti selisih. Tapi betul memang ya, input sambungan rumah ya. Ya, ada, ada. Berarti kita sudah dengar bersama rekan-rekan, proyek IPA 2, ini di luar daripada konteks MBR ya, itu input sambungan rumah. Sambungan rumah ya, yang ada meteran air itu di rumah-rumah itu. Makanya yang salah satu teman kita, Pak Subroto, di rumahnya ada tiga atau empat sambungan itu, kalau tidak salah itu, yang dia ngomong kemarin waktu di RDP ya. Pada saat masyarakat yang di rumahnya terpasang sambungan rumah, yang asalnya dari kuota proyek IPA 2, apakah masyarakat tetap diwajibkan membayar biaya sambungan rumah tersebut pada saat masyarakat ingin menjadi pelanggan PDAM? Padahal itu kan sudah input dengan nominalnya dengan IPA 2. Nah, coba ini tolong dijelaskan dulu, Pak. Terima kasih. Pada saat itu, IPA 2, memang kita sampai SR, Pak. SR itu kan ada biaya penyambungan SR-nya, Pak. Jadi itu tidak ada berbayar, cuma hanya saja kami mungkin pada saat itu setelah kita serahkan ke PDAM, berbayar untuk pendaftaran administrasi pemungkutan. Mungkin itu. Kalau kami hanya untuk biaya SR-nya tidak berbayar, Pak. Karena langsung di dalam proyek, Pak. Berarti apabila nanti PDAM menagihkan unit-unit itu, itu sudah tidak boleh, Pak. Sudah tidak boleh, ya? Administrasi? Ya. Nanti kita... Artinya itu tidak boleh ditagih. Karena sudah berbayar. Dengan ametar itu. Karena sudah dibayar APBD, kan, Pak. Baik. Menurut Bapak ini program, arti program MBR ini apa, Pak? Apakah khusus untuk PDAM? Atau sebetulnya dia memang MBR ini sebetulnya program khusus? Ini menurut pengertian Bapak. Nah, sebentar, sebelum Bapak jawab. Karena saya melihat, ya ini akan ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 10 garing PRT garing M 2019 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan memperoleh rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada ini, tek peremennya, Pak, ya. Nah, saya mau... Yang ingin saya tanyakan, ya. Menurut pengertian Bapak, MBR ini adalah... Dalam pengertiannya itu apa? Apakah itu tidak terkait dengan apa-apa? Hanya terkait dengan cara mengklasifikasikan bahwa masyarakat ini ada di kompok masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak? Apakah seperti itu? Coba, Pak. Silahkan, Pak. Memang pada saat itu kan sudah diatur, Pak, sesuai dengan yang Bapak pegang. Jadi, dan kebetulan pada saat kami melakukan INKU dalam proyek itu, kami tidak membahas masalah itu, Pak. Tinggal kami melihat jumlah web tertunggu yang ada di Kabupaten Merau berapa tahun. Nah, MBR ini kami tidak terlibat, Pak, di dalam itu. Yang mana berhak mendapatkan, kami hanya diberi kota 2.500. Nah, itu. Jadi, kalau di zaman kami, yang IPA 2 itu, kami melihat dari jumlah datar tunggu dengan kesiapan edel air bersih kita pada saat itu, makanya kita sepakati membangun IPA 2 itu, Pak. Ini menurut Bapak, masyarakat yang termasuk menjadi kriteria MBR itu apa, Pak? Menurut Bapak, sepanjang tahun Bapak saja. Kalau memang kurang paham, jawab saja kurang paham, Pak. Karena kami kalau memberikan gambaran takutnya nanti bias. Karena memang kami tidak terlalu mentir-mentir. Jadi, Pak, Pak, kami ini bukan kurang paham, tidak terlalu mendalam. Sekarang saya berbicara kepada khusus ya, pada saat sambungan rumah berkaitan dengan subsidi MBR ini dari pemerintah pusat itu dilaksanakan. Ada apa tidak SOP-nya? Survei sehingga masyarakat tersebut dikatakan layak dikategorikan MBR pada saat dia menerima fasilitas sambungan rumah. SOP-nya, Pak. Dalam pengertian begini. Ini kan kalau saya melihat, ya. Kalau saya melihat, ini seputar sambungan air minum masyarakat berpenghasilan rendah, itu data permohonan SRMDR yang lolos dari Kementerian KWPR Kusat, itu berkaitan dengan surveinya itu dilaksanakan oleh dua pihak-pihak. Antara pihak PUPR dan pihak PDAM. Setelah dikatakan, oh ya ini layak, barusan dipasang. Ini mekanisme yang saya gali seharusnya itu yang benar SOP-nya. Jadi bukan dari pihak PDAM sendiri yang menyurvei. Kenapa? Karena ini adalah program dari Kementerian PU. Jadi, otomatis kalau kita berbicara tentang SOP yang sebenarnya, wajib survei itu dari pihak PUPR. Karena yang mendanain kan dari pihak PUPR. Didampingin dengan pihak PDAM. Ini kalau saya melihat mekanisme yang saya dapat, yang sebenarnya apakah kemarin berkaitan dengan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah itu, surveinya seperti situ. Ada pihak PUPR yang dilibatkan untuk melakukan hal itu. Karena ini kan berbicara sambungan ini tidak boleh dipasang, Pak. Dia harus disurvei dulu. Dikatakan layak, baru dipasang. Nah, kalau misalnya berbicara tentang SOP ini dilaksanakan, saya yakin tidak mungkin ada loss-nya. Artinya tidak mungkin, tidak bisa diklaim ke PUPR Pusat. Pasti bisa diklaim. Nah, coba, Pak, dijelaskan. Apakah sesuai dengan SOP ini kemarin, Pak? Kalau mengenai NDR kan kami bertugas di 28 Desember, Pak. Desember. Jadi itu sudah dilakukan di bulan November. Jadi, kalau kita berbicara proyek kami yang dulu, kami yang survei langsung. Tapi karena ini ada mengait kebutuhan masyarakat yang berpaksilan rendah, Nah, disitu kami, dari data yang saya cari, saya dengan teman-teman pada saat diminta data, kami punya datanya ini berarti kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar. Karena data yang saya minta dari teman-teman yang ada di PU, tidak ada, dilampilkan. Ada kan yang saya sampaikan, daftar isi. Kira surat yang usul lagi saja, Pak. Nah, itu juga yang kami dapat. Jadi, sepengetahuan Bapak, pada saat NDR berkata dengan sandunan rumah, itu dilaksanakan untuk kemasyarakat berpaksana rendah, pihak PUPR tidak dilibatkan untuk surveinya, ya? Nantiannya? Kalau bahasa tidak dilibatkan, saya belum bisa memastikan, Pak. Tapi dari data yang saya dapatkan, di sini tidak ada. Tidak ada, ya? Jadi, artinya tidak ada dari pihak PUPR survei untuk dalam hal ini, ya. Karena kan kita bukan berbicara logika, ini berbicara aturan. Yang punya ini adalah PUPR. Otomatis yang survei itu bukan PDAM, tapi dari pihak PUPR. Setelah itu diserahkan ke PDAM. Kalau memang mau sama-sama survei, silahkan. Garang aja begitu kan pengertian, Pak, ya? Jadi, selama ini yang sepengetahuan Bapak, tidak ada, Pak, ya? Tidak dilibatkan, intinya. Nah, nanti saya minta lebih dalam untuk penyataan resmi Bapak. Surat aja, gitu loh, kan? Kalau memang ada, buktinya mana? Dokumentasinya mana? Kalau memang tidak ada, ya jawab aja tidak ada, Pak. Karena kita berbicara tentang mekanisme ini, Pak, ya? Siapa, nanti dengan tim yang menangani bidangnya akan kami koros. Ya, minta waktu berapa hari. Tidak, Pak. Saya minta sampai minggu depan, 1 minggu, ya? Cukup mungkin, Pak, ya? Jadi, kalau memang Bapak menjawab ada, kami minta dokumentasinya. Dan kami juga akan cross-check keluarga tersebut. Ada apa enggak pihak PUPR? Bajunya kan kelihatan. Kalau PDAM itu, kan? Kelihatan, gitu loh. Kita akan... Karena data MBR itu ada sama kami. Jadi, kami bisa cross-check. Namun, kami minta pernyataan resmi dari pihak PADIS PUPR. Karena ini sangat penting. Karena mekanisme berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa disubsidi, mekanismenya harus berdasarkan survei dulu. Dan survei itu bukan dari PDAM, tapi dari pihak PUPR. Terima kasih.